Halo masyarakat dan ini adalah antena digital dari PX dari band PX digital antena indoor dan outdoor untuk serinya disini ada keterangannya DA5400B dan ini tampilan depannya sebelah sini tampilannya seperti ini di sebutnya dan di bagian belakang seperti ini terus di bagian sebelah sini seperti ini untuk di bagian belakangnya sebenarnya disini ada beberapa keterangan tutorial cara pemasangannya temen-temen ya untuk lebih jelasnya kita lanjut ke videonya Oke kita unboxing dulu untuk mengecek kelengkapannya disini kita apa aja yang akan kita dapat dikelengkapannya yang pertama kita disini harus ambil dulu ini adalah kabel power USB yang disambungkan ke power power incenternya ntar terus kemudian disini ada lagi power incenternya atau receiver antenanya terus kemudian disini ada unitnya kita ambil dulu unitnya dan ini adalah unitnya terus kemudian disini ada lagi mounting indoor dan outdoornya di dalam sebelah sini mounting outdoornya terus kemudian di sini kita juga mendapatkan skrup dan bautnya buat dipasang di tiang ataupun ditembak untuk mounting outdoornya terus ada lagi buku panduan buku panduan penggunaan user manualnya dan ini adalah buku petunjuk penggunaannya temen-temen juga bisa lihat disini untuk petunjuk penggunaannya untuk lebih detailnya nama-namanya dan terus apa aja yang harus dipasang duluan disini sebelah ada terus kemudian didusnya sudah kosong tidak ada apa-apa lagi Oke kita buka dulu untuk unitnya ini PXDA5400B warnanya hitam seperti ini dengan model yang cukup lumayan oke dan disini sudah terpasang kabel seperti ini di bagian belakang dan kabelnya ini mempunyai panjang 12 meter serta sudah dilengkapi dengan jack RF seperti ini ini jack RF nya dan kabelnya 12 meter untuk bodi belakangnya tampilannya seperti ini ya di sini kita untuk menerapkan mounting indoor dan outdoornya atau penyanggahnya ya temen-temen ya terus di bagian depan sebelah sini modelnya cukup lumayan oke dengan desain di sebelah kanan dan kiri itu ada lekuannya seperti ini terus bagian sampingnya seperti ini oke sih untuk desainnya dari PXDA5400B ini untuk pemasangan mounting indoor atau kita mau pasang di dalam rumah kita menggunakan mounting yang ini atau mounting yang seperti ini kita pasang di sebelah sini kita putar saja bau di sebelah sini terus kemudian kita tempelin setelah itu kita ambil lagi baunya terus kita pasang lagi kita kencengin sampai bener-bener kenceng ya biar tidak letoy nah setelah mounting indoornya ini terpasang kita bisa naruhnya di dalam rumah atau di dalam kamar seperti ini posisinya tidur dia berarti horizontal seperti ini temen-temen terus kita copot lagi untuk pemasangan mounting outdoornya untuk mounting outdoornya ini kita bisa pasang di sebelah sini disini kita mendapatkan baut yang bisa kita pasang di dua tempat yang berbeda bautnya ini ada dua model ya teman-temannya yang satu bautnya itu kita bisa gunakan di tiang nah ini dua model bautnya ini yang untuk ketiang atau tempel di tiang dan yang satunya lagi ditempel di dinding untuk model baut yang ini kita untuk tempel di dinding harus menggunakan bar ya teman-temannya untuk pemasangan mounting yang di luar ruangan kita bisa pasang di sebelah sini untuk bautnya teman-teman bebas mau menggunakan yang untuk ketiang ataupun yang ke dinding sesuaikan dengan kebutuhan kita kayak kita masukkan disini dan kemudian kita kencangkan bautnya untuk menggunakan power in center atau receiver antenanya ini cukup mudah ini tujuannya buat teman-teman yang set-top box dvp2 nya tidak mendukung daya antena cara penggunaannya seperti ini ya di set-top box yang tidak menggunakan atau tidak ada fitur daya antenanya oke langsung saja kita colokkan seperti ini terus kemudian bagian RF dari receiver antenanya kita colokkan disini setelah itu kita colokkan lagi power kabel USB receiver antenanya untuk set-top box nya kita nyalakan dulu terus kemudian ini kita colokkan di receiver antenanya atau power in center setelah itu USB nya kita colokkan ke set-top box ini juga buat teman-teman yang menggunakan TV yang udah include set-top box dvp2 dan tidak menggunakan set-top box caranya seperti ini kalau TV yang sudah include set-top box dvp2 nya tidak mendukung daya antena oke langsung saja kita gunakan antena ini tanpa menggunakan receiver antenanya karena set-top box F1k1 ini sudah support daya internet daya internet daya antena jadi kita tidak memerlukan power in set-top box dvp2 kita hanya langsung saja colokkan kabel RF antenanya ke set-top box nya secara langsung seperti ini tapi di set-top box nya kita juga harus setting aktifkan daya antena nya oke ini untuk tes pertama kita pasang di indoor ya di dalam kamar jadi saya pasang di atas lemari seperti ini posisinya nggak terlalu jauh ya teman-teman ya karena namanya juga indoor pasti nggak terlalu jauh sama TV nya ini di indoor di dalam kamar jaraknya kurang lebih ya dari TV kurang lebih satu setengah meter ada kali ya oke langsung saja kita setting di set-top box dvp2 nya teman-teman buka menu terus setelah itu teman-teman geser di kolom pencarian teman-teman di sini kita setting dulu mode pencarian dvp2 jenis pencarian semua pencarian otomatis lewati dulu ini lewati dulu negara Indonesia daya antena nah disini daya antena kita aktifkan ini fungsinya pengganti power inserter tadi teman-teman untuk kode area disini atau kode lokasi teman-teman gunakan kode pos di tempat teman-teman tinggal di daerah masing-masing ya oke setelah itu kita klik pencarian otomatisnya jika muncul notifikasi ini klik oke sambil menunggu pencarian otomatis siaran digitalnya untuk antena digital da5400p ini saya dapat di toko pek official store yang ada di enam marketplace buat teman-teman yang mau beli antena digital da5400p bisa langsung ke toko pek official store di tokopedia shopee lazada bukalapak cdid blipi linknya saya taruh di kolom deskripsi oke kita lanjut disini kita sudah mendapatkan lima channel lupa lagi jadi tambah sebelas channel Wow ini untuk indoor di luar investasi saya pendapat alpendapat dapat siaran televisi digital itu lumayan banyak ya sebelas itu menurut saya lebih dari OPU kita dapat lagi sampai 22 cel dan kita mendapatkan 26 channel untuk siaran TV digital posisi antenanya di indoor atau di dalam ruangan kita tunggu lagi apakah masih dapat bener-bener ini diluar aktestasi saya ya di luar perkiraan saya tadinya kirain dapatnya 15 atau 10 gitu ya ternyata di dalam ruangan bisa mendapatkan 26 channel Oke jadi untuk di indoor kita sudah mendapatkan 26 channel kita cek satu-satu untuk TVRI TVRI World terus merada grandet grandetiki terus kemudian kita cek lagi 26 channel di indoor di dalam ruangan di dalam kamar ya temen-temen dah CPTV kita cek untuk TV TV lokal atau TV kecil ini sepertinya sepertinya siarnya kurang begitu kuat ya temen-temen ya kita coba buat TV-TV mainstream yang gede kayak GTV lancar terus kita coba lagi mnctv lancar sinyalnya biru kualitas hijau bagus untuk RZ TI juga bagus TV1 kurang begitu bagus terus industrial bagus ini di dalam ruangannya 26 channel enggak semuanya lancar pasti ya bagus termasuknya Oke sekarang kita coba untuk tes antenanya ditaruh di luar di outdoor kita taruh di di genteng di atap genteng maksudnya ya di atap genteng seperti ini dan ini pembuatannya video sehari setelah pencobaan di indoornya ini kita coba di outdoornya teman-temannya atau di luar ruangan kita taruhnya cuma di atas genteng tuh kita bisa lihat kita hanya di bawah antena-antenanya yang lain dari tangga-tangga kita Oke langsung saja kita buka ke menu di setup box nya setelah itu kita pilih lagi di kolom pencarian terus untuk pencariannya kita pilih dvpt2 jenis penciaran nya semua daya antena memungkinkan terus kode area sesuai in lokasi tempat tinggal setelah itu setelah semuanya beres kemudian kita klik Oke kita tunggu untuk mendapatkan jika di outdoor ada beberapa siaran televisi digital jika kemarin kita nyoba di indoor di dalam kamar mendapatkan 26 channel digital untuk di outdoornya atau di luar ruangnya kita akan mendapatkan berapa channel ini kita ini kita ini sudah mulai teman-teman kita disini mendapatkan baru mendapatkan lima kita tunggu lagi ini sudah berjalan sekarang sudah mendapatkan 14 siaran TV digital 20 Wow kalau di indoornya kemarin 26 mudah-mudahan lebih dari 26 untuk outdoornya harusnya untuk outdoor lebih banyak dapat siaran TV digitalnya ya Oke sekarang sudah 28 channel 39 channel mantap untuk antena sekecil itu mendapatkan 43 channel ditaruh di outdoor atau di atas genteng intinya di luar ruangan ini kita mendapatkan 43 channel untuk antena PXDA5400B ini mantap di luar ekspestasi saya ya pokoknya antena sekecil itu bisa menyaingi antena-antenanya gede model Yagiya tentunya di lokasi yang bersona merah enggak terlalu jauh dari tower pemancar kurang lebih ya 0-18 km dan buat teman-teman yang lokasinya itu dari pemancar lebih dari 18 km asalkan sinyalnya bagus kemungkinan masih mendapatkan hasil lebih maksimal Oke kita cek-cek dulu channelnya untuk berita satu lancar terus kita klik lagi berita satu watt lancar di sini kita mendapatkan 43 channel temen-temen ya 43 channel untuk siaran TV digitalnya kita tuh coba GPT lancar terus Betawi TV lancar semuanya sepertinya sih lancar kalau untuk di ordernya apalagi untuk TV-TV yang mainstream kayak RCT ISJTV Indosiar terus MNC kesimpulannya antena digital indoor dan outdoor dari PX yang serinya DA5400B ini bagus menurut saya pribadi nah jadi seperti itu tadi bagaimana cara pemasangan dan bagaimana hasil yang didapat dari siaran TV digital di PXDA5400B ini like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang enggak suka atau ada pertanyaan yang ingin mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua amin selamat menikmati